Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif Apa kabar para mirsa di rumah Semoga senantiasa dalam keadaan Sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Bahagia bersama keluarga Lancar rejakinya dan lancar usahanya Amin ya robbal alamin Baik, kali ini saya akan Membagikan tips-tips Ataupun cara saya melakukan Upaya melawan kejenuhan Ataupun melawan suatu keadaan Yang mana kita dalam kondisi malas Ataupun sering terpuruk Dalam hal berlatih melakukan Usaha pemulihan kondisi kelemahan tubuh Akibat serangan strok Di sini saya akan bagikan Bukan menggurui Akan tapi ini adalah trik Ataupun upaya saya Di sini cara saya yang pertama adalah Melakukan terapi latihan yang berkesinambungan Dengan cara yang berbeda-beda Semisal sebagai contoh Untuk sebagai seorang bukti struk Kita wajib melakukan latihan berjalan Di satu sisi Kita dihantui oleh suatu keadaan yang jenuh Dikarenakan kita harus melakukan latihan berjalan setiap hari Di sini usaha yang pertama adalah Mengupayakan lokasi yang baru Ataupun trek yang belum pernah kita lewati Sebagai contoh Yaitu di sini adalah Mengubah jalur kita untuk melakukan latihan berjalan Yang kedua Mengajak keluarga Ataupun caregiver Yang mau kita ajak untuk melakukan pendampingan Di sini Fungsi dari pendampingan ini Satu Apabila kita melakukan latihan sendiri Otomatis kita akan terfokus dengan latihan kita Tapi apabila kita ada Teman atau rekan yang bisa meremani kita Baik keluarga ataupun saudara Yang bisa membarengi kita Untuk melakukan upaya berjalan Di sini kita akan mempunyai Teman untuk bisa berbicara Dan di sinilah Juga merangsang fungsi komunikasi dalam hal berbicara Dikarenakan Para pengetah struk Banyak sekali yang mengalami Kesulitan dalam hal berkomunikasi Jadi Banyak juga Pengetah struk yang mengalami Suatu kesulitan dalam hal berbicara Ataupun Seperti Pelo ya Kalau orang bilang Biasanya itu pelo Jadi kurang kejelasan dalam hal Mengucapkan suatu kata Yang mana itu biasanya di huruf-huruf tertentu Huruf R Ataupun huruf-huruf yang lainnya Karena saya dulu Sempat beberapa kali Mengalami kesulitan untuk berbicara Akan tapi Saya bukan pelo Akan tapi Seperti Orang gagap Jadi disini Seperti orang gagap Disinilah Jadi Saya mengalami itu Saya berceritakan disini Adalah Pada saat kita berbicara dengan orang asing Ataupun orang yang tidak biasa kita bertemu setiap hari Kita akan merasakan gugup Gugup inilah yang akan memicu Kondisi Komunikasi kita akan terganggu Semisal Kita Pada saat Didatangi oleh keluarga yang jauh Ataupun keluarga yang jarang bertemu dengan kita Kondisi ini Bagi penderitaan struk yang baru saja awal Menderita Kelumpuhan atau kelemahan tubuhnya Hal itu Harusnya dilakukan pendampingan Dan juga Disupport oleh keluarga terdekat Untuk membantu kondisi keadaan ini Dan Untuk melakukan upaya-upaya Pendampingan ini Diwajibkan Untuk Kondisi Serilek mungkin Dikarenakan Kondisi ini Biasanya sering Diderita oleh beberapa Petita struk Yang mengalami kesulitan berbicara Kesulitan berbicara ini Wajib dilakukan terapi Yaitu Biasanya dengan terapi Mengucapkan A-I-U-E-O 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 Nah Ini latihan yang sangat mudah Ataupun mungkin Bagi Anak-anak Kita Mungkin latihan itu latihan untuk anak PK Tapi bagi petita struk Hal ini Dilakukan Untuk Mengupayakan Supaya Komunikasinya Bisa kembali Normal Seperti setiakala Karena hal ini Adalah Hal yang sangat Membuat Don Ataupun Kurangnya Percaya diri Bagi petita struk Apabila Mengalami kesulitan Dalam hal berbicara Jadi disini Saya harapkan Komunikasi ini Bisa dilanjutkan Dengan cara Melakukan Upaya-upaya Misalnya dengan cara Melakukan Bernyanyi Bernyanyi Dengan kondisi Lagu yang menyenangkan Ini bisa memicu Kondisi Kemudahan Untuk melakukan Komunikasi kembali Dikarenakan Satu Hati harus Senang dahulu Baru kita Melakukan Terapi Bicara Jadi disitu Adalah Suatu alternatif Untuk Melakukan Terapi Bicara Dan Apabila kita Bisa melakukan Latihan itu Maka Latihan ini Akan Bisa Merbaiki Kondisi Kesulitan kita Dalam hal Bicara Baiklah Mungkin itu Yang saya sampaikan Salam sehat Struk pasti bisa pulih Amin Ya Rabbal Alamin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video